Wow, kabar terbaru, Ayu Ting Ting umumkan suami baru, wajah sedihnya jadi perdebatan. Nama pedangdut Ayu Ting Ting jadi perbincangan banyak orang di media sosial, usai menggandeng Adit Jayusman. Mereka santai berjalan di depan awak media. Ayu Ting Ting tak banyak bicara. Dia memilih meninggalkan awak media dan masuk ke mobil. Geger nama Adit Jayusman yakni pria yang dikabarkan dekat dengan pedangdut Ayu Ting Ting. Bahkan, Adit sampai dikabarkan telah menjadi calon suami pelantun sik asik itu. Diketahui, kehadirannya dalam beberapa momen manis keluarga Ayu Ting. Adit datang di ulang tahun Umi Kalsu. Dalam postingan terbaru di Instagram, Ayu Ting Ting memajang foto terbaru dengan gusana terbarunya. Dia nampak cantik, namun komentar netizen datang satu persatu. Bahkan sampai ada yang menyebut, Ayu Ting Ting tengah sedih. Hal itu terlihat dari wajahnya. Benarkah? Neng Ayu cantik banget. Tapi kenapa wajahmu kelihatan sedih? tulis netizen. Namun sayangnya Ayu tak membalasnya. Nama Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman tengah disorot banyak orang. Ayu Ting Ting dikabarkan akan segera melepas status jandanya pada tahun 2021 mendatang. Kabar tersebut muncul setelah Ayu disebut-sebut akan menikah dengan seorang pria bernama Adit Jayusman. Mengenai kabar tersebut Ayu mengaku tidak bisa bicara banyak. Dia hanya meminta doanya agar mendapatkan jodoh yang terbaik dan bisa membahagiakannya dan sang anak. Saya enggak bisa banyak cerita saya minta doanya aja. Mudah-mudahan saya dikasih jodoh yang terbaik mudah-mudahan saya bahagia. Karena saya juga berhak untuk bahagia, ujar Ayu saat ditemui baru-baru ini. Ayu sepertinya sudah tak ragu lagi memperkenalkan kepada publik hubungannya dengan Adit Jay. Beberapa kali mereka terlihat pergi bareng bahkan beredar juga foto mereka berdua saat bergandengan tangan. Adit Jay sendiri memiliki nama lengkap Adit Pradana Jayusman. Ia merupakan seorang lulusan dari Institut Teknologi Bandung ITB. Adit juga kini menyandang status duda yang telah memiliki seorang anak wanita berusia 8 tahun.